Shalom dan selamat pagi untuk kita semua, sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kita untuk hari ini, mari kita bersama-sama memuji Tuhan, kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 5 ayat 1. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk melakukan segala aktivitas kami, sebelum itu Tuhan kami akan mendengarkan firmanmu, berkatilah seluruh jemaatmu, dimanapun mereka berada, urapi mereka curahkan roh kudusmu, sehingga dimanapun kami berada kami boleh mendengarkan firmanmu, kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terpuji namamu saat ini esok akan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi sapaan kita untuk pagi hari ini, tertulis dari Roma 8 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan ini, keluarga adalah sebuah kelompok sosial yang pertama sekali kita jumpai ketika kita lahir di dunia ini. Yang terdiri dari ayah, ibu, dan juga anak-anaknya. Orang tua akan berusaha sebaik mungkin mewariskan hal-hal yang baik kepada anaknya. Baik dalam rupa atau fisik, perilaku, dan mewariskan harta benda sekalipun kepada anak-anaknya. Yang diakini sebagai penerus di dalam keluarga tersebut. Terlebih kepada keluarga budaya Batak yang sangat kental dengan pembagian hak warisan kepada anak-anaknya. Sebagai seorang anak, baik laki-laki maupun perempuan, di dalam keluarga Batak tentu akan mendapatkan hak warisan dari orang tuanya yang nantinya dikembangkan lebih baik lagi. Demikian dengan rendungan untuk kita pada pagi hari ini, Rasul Paulus mengingatkan, mengatakan bahwa kita adalah anak Allah. Tentu bukan secara biologis, tetapi Alkitab mengatakan hakikat hubungan anak dan ayah ialah bahwa sifat dan tabiat sang anak ditentukan, dibentuk oleh sifat dan tabiat ayahnya. Antara anak dan ayahnya memiliki hubungan yang sangat akrab. Selain mewarisi sifat dan tabiat dan mewarisi seluruh miliknya kepada putra-putrinya, demikian juga Allah mewariskan miliknya sendiri, yaitu kemuliaannya kepada anak-anaknya. Paulus mengingatkan kita bahwa kehidupan yang berkemenangan di dalam roh, bukan suatu jalan yang mudah dilewati. Yesus menderita dan kita juga mengikutinya akan penderitaan itu. Penderitaan ini dianggap penderitaan bersama dengan dia dan merupakan akibat dari hubungan kita dengan Allah sebagai seorang anak. Kesaksian kita dan penolakan kita untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Dan adanya hubungan erat antara penderitaan bersama dengan Kristus dan kemuliaan sorgawi yang akan kita peroleh bersama dengan dia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah seorang anak mengasihi ayahnya dan melakukan kehendak ayahnya agar memperoleh harta warisan? Apakah kita sebagai seorang Kristen dan bergabung erat dengan Kristus dan rela menjadi senasib dengan Kristus dengan maksud supaya kita akan dimuliakan bersama dengan Kristus? Jika memang demikian kita sama seperti seorang hamba yang bekerja untuk mendapatkan upah sehingga membuat kita bukanlah menjadi seorang anak. Allah yang menentukan jalan kemuliaan ialah melalui penderitaan bersama dengan dia. Kita adalah anak-anak Allah dan akan menjadi ahli waris Allah dan ahli waris bersama dengan Kristus. Seperti dalam Galatia 4 ayat 7 dikatakan, Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Oleh karena itu, kita berhak untuk menerima janji-janji Allah. Allah tidak akan pernah meninggalkan kita dan membiarkan kita. Dia adalah Allah yang selalu menyertai kita. Dengan demikian sebagai seorang anak, kita juga harus hidup sesuai dengan kesukaannya. Hidup di dalam dia, kita sebagai anak harus pergi dan memberitakan berita sukacita dimanapun kita berada. Dan juga melakukan kesukaannya di dalam kehidupan kita. Kita percaya dan berpengharapan hanya kepadanya yang senantiasa menyertai kita dimanapun dan bagaimanapun sampai akhir jaman. Oleh karena itu, sebagai ahli waris Allah, maka setialah kita untuk melakukan firman Allah. Amin. Demikian firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Kita kembali naikkan pujian, kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 504 ayat 1. Terima kasih atas dukungan Anda. 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 Terima kasih atas dukungan Anda.